Intro Kami bersyukur Tuhan buat malam ini Kami percaya sepenuhnya kepadamu Dan kami tahu apa yang kau sediakan buat kami Engkau menyediakan tahun yang ajaib Tahun kelimpahan, tahun pemulihan Tahun menjadi besar, tahun kemuliaan Biar kami semua mengalaminya Buat kami belajar dan jadi pelaku firman Terima kasih Tuhan Amba berdoa biar rohmu melayang-layang Mengerami kami, menjadikan kami Lebih daripada pemenang Tuhan buat rohmu Menciptakan yang ilahi dalam hidup kami Mari bekerjalah roh kudus Kami siap, kami menangkap Kami mau tenggelam dalam cintamu Dalam nama Yesus Dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Dan semua yang percaya berkata Amin Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru Imlek Saya percaya saudara selamat tahun baru juga 2020 Sesuatu yang besar menjadi bagian kita Amin Saudara Tuhan memberikan firman Tentang Gunung Sion Dan saya percaya ini tempat Memang sudah dipilih Tuhan Untuk menjadi Gunung Sion Amin Saudara apapun yang Tuhan bicarakan Saudara semua Tuhan nyatakan Saudara tahun lalu Kalau saudara ingat Bunani dapat Saudara bawa kita semuanya Saudara Harus waspada Meningkatkan stamina Karena akan ada virus Saudara dan kemudian akhir tahun Soalnya saudara masih ingat Dibagikan semua madu Karena Tuhan berkata Minum madu setiap hari Karena itu meningkatkan stamina kita Saudara sebenarnya madu Itu mengandung saudara antibiotik alami Saudara Jadi pada waktu Tuhan suruh kita Untuk makan madu saudara Tuhan sedang membangun saudara Antibiotik alami Di dalam hidup kita Saudara dan kemudian Saudara saya percaya Hari ini saudara dengar Tentang virus Saudara dan virus corona terus berkembang Tapi sekali lagi Kalau kita yang setia Saudara percaya Ada perlindungan Tuhan Atas hidup kita Saudara dan saudara Jangan takut Jangan kaget Tetapi itu baru permulaan Saudara ini baru permulaan Kita bisa mendoakannya Kita bisa menahannya Saudara seperti yang Bunani dapat Persis yang saya dapat Saudara ini virus Beberapa saat akan meredak Tetapi nanti akan muncul virus lain Saudara saya tidak tahu tahun ini Atau tahun depan Tetapi akan muncul virus lain Yang lebih ganas lagi Saudara dan tahun ini Saudara ini muncul Tuhan mau berkata Nak tingkatkan iman Tingkatkan pengharapan Tingkatkan ketaatan Tingkatkan ketepatan Tingkatkan saudara Karunia-karunia Supaya pada waktu semuanya muncul Dari kuasa-kuasa kegelapan Dari virus Dari hal-hal yang negatif Saudara kita lebih dari pemenang Amen Kita lebih dari pemenang Saudara saya mau kasih kesaksian Bukan yang positif Yang negatif Di awal tahun Saudara di akhir tahun Tanggal 30 Tuhan tiba-tiba berkata Begini sama saya Tuhan berkata jelas sekali Tahan banjir Dan Tuhan bilang Semua tanggul harus dipatok Saudara pada waktu Tuhan bicara Seperti itu Saudara saya ini Tidak tanya Tuhan Saya ini Saudara ya Berpikir begini Langsung berpikir Saudara dan saya berpikir begini Biasanya Puncak hujan Itu kalau mau imlek Jadi saya langsung ngomong Sama semua Seminggu sebelum imlek Kita akan patok Kita akan patok Semua tanggul Dan kita akan tahan banjir Kita akan kelilingi Kita akan tutup Kita akan tahan banjir Saudara dan saya Tidak tanya Tuhan When Kapan Saya tidak tanya Tuhan Saudara ya Untuk berkata Tuhan Dimana Saya tidak tanya Tuhan Saudara Harusnya Saya dengan Saudara Sangat-sangat tepat Bertanya Apa Dimana Bagaimana Kapan Supaya saya tidak memikirkan Pakai cara saya sendiri Saudara dan dari itu Saudara saya ada di airport Mau berangkat ke Malang Kita semua saudara Keluarga besar Mau kumpul Buat berdoa Saudara Saudara dan begitu Saya mau masuk ke pesawat Iblis ngomong sangat jelas Iblis ngomong begini Kamu tidak taat Dan lihat apa yang terjadi Saya kaget sekali Saya tahu dia ketawa Saudara dan saya berkata Tuhan Apa yang saya tidak taat Tuhan bilang Tutup Dan tahan banjir Dan patok semua tanggul Saudara dan hari itu Saudara saya terbang Begitu saya terbang Terjadilah saudara Saudara itu tidak hujan Terang benderang Seperti saudara ya Lagi cerah-cerahnya Saudara dan banyak sekali tanggul Saudara termasuk tanggul Yang di depan rumahnya Joshua Di Kemang Pratama Saudara itu jebol Dan kami tidak pernah tahu Alasannya kenapa Saudara tanggul-tanggul itu jebol Jadi kayak tsunami Jadi kayak tsunami saudara Karena tanggul-tanggul jebol Saudara Saudara itu air di jalanan dua meter Dan itu saudara menerpa beberapa rumah Jodir Kalau saudara lihat di Bekasi Mobil tumpuk-tumpuan Benar-benar seperti itu saudara Saudara dan Sampai seminggu dua minggu itu masih mengerikan di jalan Saudara Listrik masih mati Saudara ya Mobil masih di mana-mana Saudara tiga hari pertama itu mobil Ditaruh di mana-mana Di pinggir jalan Di tengah jalan Saudara Lumpur di mana-mana Saudara dan mobil kami Saudara ya Di Mahanaim cukup banyak yang tenggelam mobilnya Saudara tetapi mobil sayap Saudara kami sekeluarga Empat Baptis selam Bukan Baptis percik Saudara Baptis selam Saudara Saudara dan saya melihat Akibat ketidaktaatan Saudara Tahun ini Kalau saudara tepat Saudara akan melesat Tapi kalau saudara tidak tepat Saudara akan terpeleset Ini tahun Yang sangat Berbahaya Saudara ini tahun sekali lagi Saudara tepat Saudara ngapain Melesat Tapi saudara tidak tepat Saudara terpeleset Saudara sangat mengerikan Saudara saya belajar lagi sesuatu Yang kali ini positif Saudara Saudara kemarin masih sinja Dan saya mau kebaktian Di tempat orang-orang Yang cak ini semua Jadi saudara saya siap-siap pakai merah Kayak tadi Tapi pada waktu saya mulai pakai merah Tiba-tiba Tuhan bilang begini Emas Saudara saya Ganti ambil baju emas Saudara dan saya berangkat Sampai di tempat kebaktian Benar dugaan saya Saudara semua merah Baru turun dari mobil Yang nyambut semua merah Sudahan Merahnya lebih parah dari saudara Kalau ini kan cuma anak-anak yang merah Saudara kalau ini semua Merah Jemua atau merah Tidak ada yang merah Yang saudara warna lain Sampai di depan merah Saudara dan pada waktu itu Ini otomatis Saudara ngomong begini Tuh kan Tuhan Merah Saudara dan Tuhan bilang tunggu Saudara dan pada waktu saya masuk Orangnya tiba-tiba berkata Bu Wow ibu pakai emas Saya bilang kenapa Dua minggu sebelum ibu datang Tuhan itu suruh bikin tempat Untuk sidang ilahi Saudara jadi di atas panggung Saudara ada empat pilar Kanan empat pilar Saudara kiri Saudara dan ada seperti tempat Buat sidang ilahi Dan Tuhan bilang Ubah semuanya Jadi emas Dan Saya bilang kenapa Gak tahu Tapi ini baru jadi Kemarin Dan Tuhan bilang Ibu iin Yang meresmikannya Saudara dan Saya langsung Pantes Tuhan suruh pakai emas Saudara ya Karena itu semuanya Emas Saudara saya kotbah Dan di tengah kotbah Tiba-tiba saya lihat Saudara saya lihat Tiga malaikat Saudara dan pada waktu Saya lihat Tiga malaikat Saudara Saya Waduh Ada sesuatu nih Tiba-tiba Saya lihat Jubah Yesus Saya gak lihat Yesusnya Saya lihat Jubah Yesus Sudah hadir Saudara di Tata itu Di ruang sidang Bukan tata Dia gak bikin tata Dia bikin tempat sidang Saudara Dan saya mulai ganti Kotbah saya Sudah mulai saya tutup Karena saya mau Saudara Ajak untuk menyembah Tapi saya lihat Ajaib sekali Saudara pemimpin pujiannya Dari duduk loh Saudara Saya belum selesai kotbah Saudara langsung lari ke depan Saudara dan dia langsung nyanyi Saudara dan nyanyinya Saudara Lagu yang Sasa karang Ajari aku Mengerti Perasaanmu Saudara Saya langsung Wah Tuhan suka Lagunya tepat Saudara dan Tiba-tiba Hadirat Tuhan mulai datang Sangat Manis Saudara itu Tiba-tiba Debu emas mulai muncul Di mana-mana Saudara yang ajaib hari itu Mereka bikin acara Saudara Untuk anak-anak pemulung Untuk anak-anak jalanan Mereka bikin acara Bagi ampau Untuk mereka Saudara dan mereka bilang Di hari raya imlek Kami mau bagi ampau Saudara Mereka mau bagi buah Mereka siapin buah Siapin manisan Siapin coklat Permen Saudara dan yang ajaib Saudara Itu anak-anak Di luar Di ruangan berbeda Selesai gereja Sebenarnya Saudara dan harusnya Mereka datang Selesai kebaktian Ini kebaktian Belum selesai Seperti biasa Mereka sudah datang Di luar Duduk baik-baik Nunggu Saudara itu Mereka semua Kena debu emas Dan mereka tunjukkan Ke saya Tunjukkan ke semua Dan mereka Saudara sampai berkata Lihat ajaib Ajaib Tangan mereka semua Karena debu emas Saudara saya mau berkata Hari ini Tuhan itu sedang ingin Saudara Untuk kita tepat Saudara dan anak-anak ini Saudara gak ada yang Diceritain apa-apa Mereka bilang Tuhan Yesus luar biasa ya Kasih debu emas Buat kita Saudara Semua orang Islam Dan mereka Dapat debu emas Semuanya Mereka tunjukkan Tangannya Hari ini Saya mau berkata Kalau kita Tepat Kita melesat Saudara Amin Saudara dan Dan saat itu Tiba-tiba ada yang Jawil-jawil saya Saudara ya Dan dia bilang gini Bu cepat menghadap Di sidangnya Tuhan Saudara saya menghadap Di sidangnya Tuhan Saya tersungkur Saudara Saudara dan Saya merasakan Hadirat Tuhan yang sweet Ada nubuatan Saya sampaikan nubuatan Selesai itu Tiba-tiba orangnya berkata Siap tangkap Saya bilang Iya Saya tahu Tuhan Mau kasih sesuatu Tapi sejujurnya Saya pikir Saudara ya Tuhan itu Mau kasihnya Secara roh Saudara Tapi saya bilang gini Tuhan Saya tangkap Saya terima Saudara dan Ini sejujurnya Pertama kalinya Saudara 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 Saya tiba-tiba Menerima Kerikil surga Saudara Saudara itu Bentuknya Bulat Seujung kuku Nanti Saudara Beberapa pemimpin Kalau yang mau Lihat Saya bawa Di tasa ya Saudara Tiba-tiba Jatuh di tangan saya Saudara Sejujurnya Saya baru kali ini Kalau serbuk emas Saya sudah sering Saudara Saya sudah sering Saya sudah berkali-kali Dan hampir di setiap kali kebaktian Saudara Kalau hadirat Tuhan kuat Serbuk emas Saya sering lihat Dan sering kena semuanya Saudara yang kedua Saudara Saya sering sekali rasakan air Saudara Dan itu benar-benar air Saudara yang real Air Saudara Setiap kali hadirat Tuhan Kencang Saya selalu rasakan air Saudara Itu netes Dan benar-benar air Saudara 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 yang ketiga Saya sudah pernah merasakan Yang namanya minyak Saudara Hari itu Kami pernah-pernah Dilandak oleh roh kudus Saudara Dan tiba-tiba Tangan-tangan kami Semuanya berminyak Saudara Saudara Semua berminyak Saudara Dan minyak itu harum sekali Tetapi Sejujurnya Baru kali ini Saudara Saya mendapat Kerikil surga Saudara Tiba-tiba Ceplok Saudara Di tangan saya Dan itu benar-benar dari emas Bentuknya bulat Saudara Dan kami sudah Miskroskop Saudara ya Yang ajaib Saudara itu lambangnya Benar-benar Mahanaim Perisai Saudara Dengan pedang Dan Saudara mahkota Dengan tongkat mahkota Saudara Dan yang lebih ajaib Di baliknya Saudara itu lambangnya Gambarnya Bahtera Saya mau berkata Tuhan kita Tahun ini Akan bekerja Lebih kuat Lebih dasyat Lebih ajaib Lebih luar biasa Saudara Siapkan diri kita Kalau kita tepat Kita akan melesat Saudara Kalau kita tepat Kita akan melesat Saya percaya Bukan cuma Sedar Hari itu Tetapi Tuhan Sedang berkata Nak Ayo Masuki tahun ini Dengan ketepatan Yang lebih luar biasa Maka engkau akan melihat Ada banyak yang ajaib Aku sediakan Buat hidupmu Saya tahu Dan tahu Dan tahu Tuhan sedang Sangat ingin Mengangkat Saudara Sedang sangat ingin Memberkati Saudara Sedang sangat Ingin Ya Saudara Membawa Saudara Ke next level Saudara Satu lagi Kesaksian Saudara Bicara soal Tepat Saudara Itu Ada seseorang Sedang duduk Sedang duduk Dan tiba-tiba Dia melihat Penglihatan Saudara Dua Ginjal Saudara Dua ginjal Jatuh di panggung Saudara Jatuh di mesbah Cotok Cotok Saudara Dan dia berkata Begini Boleh enggak Saya naik Saya mau ambil Itu Saudara Untung Saudara Waktu itu Pemimpin pujiannya Mengerti Bahwa ini Ilahi Bukan orang Ngawur Saudara Dan dia Maju Saudara Secara Profetik Saudara Dia ambil Saudara Secara Profetik Dia ambil Terus Kemudian Dia bilang Begini Tolong Umumkan Ini ada Dua ginjal Buat Mereka Yang sakit Ginjal Saudara Dan ditanya Apakah disini Ada yang sakit Ginjal Yang dokter Berkata Engkau harus Cuci darah Dan engkau Sudat Ginjalmu Tidak berfungsi Ada satu Perempuan Angkat tangan Saudara Dan dia Dekati Dan dia bilang Dalam nama Yesus Terima Ginjal Saudara Dan orang Ini Sembuh Seketika Saudara Orang Ini Tidak Bisa Ke Toilet Saudara Jadi Mendadak Begitu Saudara Dia Terima Itu Dia Langsung Lari Ke Toilet Dan Dia Langsung Lancar Saudara Dia Tidak Boleh Minum Banyak Banyak Tapi Saudara Langsung Dia Ambil Satu Botol Saudara Biasanya Kalau Dia Minum Satu Botol Dia Langsung Kesakitan Saudara Dan Dia Minum Satu Botol Dan Dia Lancar Ketualet Saudara Langsung Sekali Lagi Hari Hari Ini Saya Melihat Tuhan Sedang Tepat Begitu Engkau Tepat Engkau Akan Melesat Saudara Saya Sungguh Sungguh Belajar Di Awal Tahun Ketidaktepatan Kami Saudara Mendatangkan Sesuatu Yang Negatif Walaupun Segera Kami Balik Saudara Saya Ini Bukan Orang Yang Suka Untuk Menerima Kekalahan Begitu Kami Kena Banjir Saudara Saya Berkata Ayo Kita Balikan Saudara Dan Dalam Dua Minggu Kita Menjamah 70.000 Orang Memberi Makan Mengajak Saudara Sampai Mereka Bahkan Terima Yesus Dan Bangkit Mengalami Sangat Banyak Mujijat Sekali Lagi Saudara Saya Tahu Ini Tahun Yang Ajaib Ini Tahun Yang Ajaib Siapkan Diri Saudara Karena Kita Sedang Memasuki Masa Keilahian Saudara Mungkin Banyak Dari Saudara Sudah Tahu Tentang Gunung Sion Tetapi Hari Ini Saya Mau Belajar Kita Mau Belajar Lebih Lagi Saudara Gunung Sion Itu Artinya Dua Saudara Saudara Yang Pertama Artinya Rambu Rambu Sion Itu Bahasa Aslinya Artinya Rambu 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 Itu Artinya Stop Disitu Jurang Rambu Rambu Itu Artinya Tanda Dibilang Awas Disitu Ada Jalan Berkelok Dan Kalau Saudara Tidak Memperhatikan Saudara Berkata Itu Biasa Saja Maka Saudara Kan Jekur Masuk Jurang Saudara Sejujurnya Saya mau Jujur Sama Saudara Apapun Yang Terjadi Di Sion Itu Buat Saya Peringatan Besar Saudara Kenapa Ini Rambu Rambu Saya Belajar Pada Waktu Bunani Saudara Ya Harusnya Menyembah Dan Kemudian Turun Kebawah Dan Kelingking Yang Kena Saya Belajar Saudara Pada Waktu Diserbu Saudara Reaksi Kita Saya Belajar Karena Sion Adalah Rambu Rambu Saya Berkata Pada Semua Anak Manain Perhatikan Sungguh Dan Jangan Pernah Kita Buat Kesalahan Yang Sama Supaya Kita Jangan Nyemplung Kejurang Ada Banyak Orang Tidak Memperhatikan Dan Tidak Belajar Saudara Kita Berpikir Oh Ya Kebetulan Tapi Saya Mau Saudara Sungguh Sungguh Belajar Tapi Yang Kedua Saudara Sion Artinya Tanda Jalan Tanda Ini Maksudnya Begini Saudara Kalau Sudah Di Pto Kelihatan Bekasi Belok Saudara Kalau Digambar Heaven Lurus Misalnya Saudara Saya Juga Sangat Memperhatikan Saudara Sebenarnya Mahanaim Itu Punya Doa Saudara Ya Di Grandroom Karena Saya Nirusion Saudara Saya Belajar Berkali-kali Dulu Saudara Saya Hadir Hari Selasa Rabunya Doa Selasanya Kumpul Cuma Pengurus Dan Itu Doa Saudara Saudara Mereka Doa Mereka Doa Berjam-jam Kemudian Ngobrol Makan Saudara Buat Persiapan Hari Rabu Saudara Dan Itu Rambu Saya Bilang Saya Harus Punya Itu Menjadi Sumber Kekuatan Saudara Sampai Hari Ini Saudara Kami Punya Yang Namanya Green Room Bukan Green Room Kalau Green Room Saudara Itu Meniru Tempat Lain Tetapi Saudara Ini Green Room Tempat Besar Tempat Kita Memutuskan Yang Besar Tempat Kita Menjadi Besar Tempat Kita Berdoa Tempat Kita Makan Barang Tempat Kita Ngobrol Saudara Saudara Saya Belajar Saya Belajar Bagaimana Sion Dulu Saudara Saudara Bagaimana Tanpa Banyak Uang Mengimani Membangun 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 Tempat Tempat Dan Saya Belajar Saya Belajar Sehingga Mahanaim Hari Ini Terus Bertumbuh Saya Belajar Saudara Dan Saya Berdoa Sion Artinya Dua Bisakah Saudara Yang Di Tempat Ini Menjadi Rambu Jalan Tapi Juga Menjadi Tanda Bisakah Dalam Hidupmu Orang Berkata Ya Saya Mengikuti Engkau Dan Saya Ketemu Tuhan Saya Belajar Daripadamu Dan Saya Benar Benar Diubahkan Saya Berdoa Mulai Karena Engkau Ada Di Tempat Ini Saudara Harus Mulai Berkata Tuhan Seperti Panggilanku Biar Lewat Hidupku Orang Itu Melihat Yesus Orang Ketemu Yesus Orang Diberkati Orang Diubahkan Saudara Kita Teruskan Saudara Kita Teruskan Saudara Apa saja Yang Tuhan Berikan Dan Sebenarnya Siapkan Buat Saudara Dan Saya Berharap Tahun Ini Saudara Itu Akan Menangkap Ini Dengan Iman Masmur 125 Ayat 1 Orang 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 Yang Percaya Kepada Allah Itu Laksana Gunung Sion Mereka Akan Selalu Aman Tidak Pena Tergoyahkan Tidak Akan Dikalahkan Kekal Selamanya Saudara Selama Ini Saya Berpikir Gunung Sion Itu Tuhan Ternyata Ayatnya Tidak Ngomong Begitu Yang Seperti Gunung Sion Siapa Saudara Saya Oh Bukan Saudara Yang Seperti Gunung Sion Siapa Saya Orang Percaya Dikatakan Orang Orang Percaya Seperti Gunung Sion Mari Kita Baca Bersama Sama Dengan Suara Keras Dan Saudara Harus Tahu Itu Bagian Saudara Saudara Mau Terima Ini Bagian Saudara Kalau Tidak Mau Saya Buat Saya Aja Kalau Mau Terima Mari Baca Bersama Sama Saudara Dan Saudara Bisa Ganti Kata Saya Di Depannya 3 2 1 Orang Orang Yang Percaya Kepada Allah Itu Laksana Gunung Sion Saya Akan Selalu Aman Saya Tidak Pernah Tergoncangkan Saya Tidak Akan Dikalahkan Saya Mendapat Kekal Selama Lamanya Saya Saya Belum Dengar Saudara Tidak Semangat Saya Semangat Upah Sion Ini Ajaib Sekali Semangat Mana Ini Semangat Saudara Semangat Oke 3 2 1 Orang Orang Yang Percaya Kepada Allah Itu Laksana Gunung Sion Saya Akan Selalu Aman Saya Tidak Pernah Tergoncangkan Saya Tidak Akan Dikalahkan Saya Kekal Selama Lamanya Saudara Ini Bagian Kita Jadi Saudara Tidak Usah Takut Saudara Dikatakan Tidak Tergoncangkan Hari Ini Ada Virus Saudara Mungkin Besok Ada Yang Namanya Saudara Kegoncangan Politik Ada Kegoncangan Ekonomi Kita Tidak Tergoncangkan Saya Mesti Ingat Saudara Pada Waktu Itu Saudara Ekonomi Goncang Banget Dan Yang Namanya Dolar Mendadak Jadi 20.000 Dari 3.000 Saudara Sekali Lagi Anak Tuhan Tidak Tergoncangkan Sebelum Apa-apa Tuhan Sudah Ngomong Tuhan Berkata Dolar Akan Jadi 20.000 Saudara Saya Dan Beberapa Teman Beli Walaupun Tidak Banyak Saudara Seberapa Kami Ada Saudara Kami Beli Dolar Saudara Dan Semua Menjadi 20.000 Saudara Saya Bilang Sama Beberapa Donatur Dan Donatur Juga Sempat Beli Beberapa Yang Punya Utang Dolar Dia Langsung Saudara Semua Ditutup Dulu Diganti Rupiah Saudara Dan Ajaib Sekali Hari itu Saudara Kami Semua Lewat Dengan Sangat Sangat Bersuka Cita Karena Kita Tidak Tergoncangkan Saudara Dikatakan Disitu Selalu Aman Nah Ini Ada Banyak Orang Tidak Aman Bukan Karena Di Luar Tapi Di Dalam Saudara Kata Aman Saudara Itu Satu Langkah Lagi Amin Saudara Kata Aman Ini Di Dalam Bahasa Israel Saudara Bahasa Ibrani Kata Aman Itu Satu Langkah Jadi Akar Katanya Sama Saudara Pertama Aman Kemudian Kedua Amin Nah Banyak Orang Di Dalam Yang Gak Pernah Aman Saudara Di Dalam Merasa Selalu Saudara Tidak Dicintai Di Dalam Selalu Merasa Tersinggung Di Dalam Selalu Merasa Pahit Di Dalam Selalu Merasa Saudara Tidak Percaya Ini Membuat Mereka Selalu Seperti Saudara Angin Selalu Seperti Oma Sebentar Bilang Puji Tuhan Sebentar Bila Mana Berkat Tuhan Ini Tidak Aman Dan Orang Yang Tidak Tidak Bisa Melihat Amin Apa Itu Amin Ya Dan Ter Jadilah Saudara Mereka Yang Terus Berkata Setiap Kali Orang Bila Tuhan Memberkatimu Mana Ini Tidak Aman Makanya Dia Tidak Bisa Bilang Amin Makanya Tidak 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 Terjadi Saudara Saudara Orang Mungkin Mendoakan Dia Engkau Sudah Sembuh Dan Dia Mulai Rasa Rasa Mana Tidak Aman Mungkin Mungkin Buat Orang Lain Tapi Kalau Saudara Berkata Aku Aman Bapakku Di Surga Tahu Yang Terbaik Bapakku Tahu Aku Pasti Sembuh Maka Saudara Kan Terima Amin Saudara Dan Begitu Amin Itu Semua Berkat Semua Kesembuhan Terjadi Dalam Hidup Saudara Saudara Kita Lihat Berkat Yang Lain Saudara Ini Berkat Gunung Sion Mas Mur 133 Ayat 3 Atas Gunung Sion Kesanalah Tuhan Memerintah Berkat Berkat Kehidupan Untuk Selamanya Saudara Yang Kedua Saudara Tuhan Bila Aku Kasih Kamu Berkat Kehidupan Dan Urapan Tapi Kita Tahu Syaratnya Saudara Semua Pasti Apal Mas Mur 133 Syaratnya Apa Untuk Terima Urapan Berkat Dan Kehidupan Syaratnya Apa Sengaja Saya Tulis Masa Enggak Apal Mas 133 Persatuan Hidup Rukun Sama Saudara Saudara Kalau Di rumah Enggak Ada Rukun Suami Istri Berantem Kalau Anak Anak Enggak Bisa Menghargai Orang Tuamu Enggak Menghormati Orang Tuamu Kalau Saudara Sama Temen Ya Beda Terus Berantem Nah Ini Urapan Saudara Berkat Dan Kehidupan Enggak Bisa Turun Tapi Pada Waktu Enggak Bisa Rukun Saudara Keluarga Kita Itu Beda Pasti Beda Saudara Cara Pikir Beda Pendapat Beda Justru Perbedaan Itu Harus Saling Melengkapi Tapi Perbedaan Tidak Boleh Membuat Kita Saudara Menjadi Tidak Rukun Saudara Tidak Rukun Saudara Saya Berkali-kali Berkata Saya Dengan Bu Iren Pak Luki Saudara Itu Beda 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 Banyak Saudara Saudara Saya Orangnya Maju Terus Pantang Mundur Saudara Saudara Pak Luki Orangnya Saudara Selalu Menghitung Memeriksa Saudara Selalu Melihat Kemungkinan Yang Negatif Saya Hampir Tidak Melihat Kemungkinan Yang Negatif Saudara Saudara Setiap Kali Tuhan Bila Buat KKR Saya Langsung Buat Saudara Kalau Pak Luki Selalu Bila Begini Kalau Nanti Tidak Cukup Kalau Orangnya Bagaimana Keadaannya Bagaimana Transportnya Bagaimana Kondisinya Bagaimana Saudara Saya Orangnya JGR Terus Terang Saudara Buat Saya Saya Sangat Pengen Ya Orang Itu Saudara Terus Terang Sama Saya Terus Terang Sama Tuhan Tuhan Terus Terang Sama Saya Tapi Kalau Bu Iren Tidak Saudara Ngomongnya Halus Supaya Jangan Menyinggung Siapapun Sekali Lagi Kami Berbeda Kami Berbeda Tapi Perbedaan Itu Tidak Boleh Memisahkan Setiap Kali Ada Acara Saya Bilang Begini Sama Luki Luki Itung Semua Yang Negatif Itung Semua Kemungkinan Itung Semua Kebutuhan Itu Bagian Kamu Bagian Saya Beriman Maju Terus Dan Pegang Semua Janji Tuhan Saya Berkata Sama Bu Iren Eh Bagian Lo Lobying Baik Baik Itu Orang Ya Kalau Ketemu Saya Nanti Saya Marah Lebih Baik Kamu Yang Lobying Baik Baik Saudara Dan Itu Membuat Kami Saling Menguatkan Saya Tidak Tahu Di rumah Di rumah Saudara Maksudnya Tapi Saya Sama Pak Paul Juga Beda Banget Saudara Kalau Mau Beli Barang Kalau Saya Modelnya Jalan Ke Toko Lihat Sebenarnya Berdoa Tuhan Yang Mana Begitu Pengen Saya Tunjuk Saya Beli Kalau Pak Paul Saudara Bisa Satu Tahun Saudara Dia akan Lihat Di web Lihat Di toko Dibandingkan Dihitung Saudara Dan hari ini Kami pakai itu Setiap kali mau beli barang Saya bilang gini Yang Cari data dulu Tapi nanti bagian memutuskan Saya aja Supaya cepat Tapi tolong Kasih datanya Ke saya Supaya Tidak Ketibu Saudara Kita saling Menguatkan Diam Bersama Anak Anak Biar Bagaimanapun Orang tuamu Akan Berbeda Dan Kalau Engkau 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 Biar Bagaimana Saudara Setiap Orang tua Punya Keajaiban Demi Keajaiban Perjuangan Perjalanan Yang kalian Harus belajar Tapi Saya mau Berkata Bapak Bapak Ibu Ibu Biar Bagaimana Anak kita Jauh lebih Pinter Soal Teknologi Dari kita Saudara Biar Bagaimana Informasi Kita itu Kalah Sama mereka Percayalah Saudara Mereka Punya Informasi Tentang Kesehatan Tentang Saudara Ekonomi Tentang Jalanan Tentang Presiden Tentang Apapun Saudara Mungkin Sepuluh Kali Lebih Baik Dari kita Dan Kalau kita Tidak Mau Mendengar Mereka Kita Juga Punya Masalah Saudara Saudara Kita harus Belajar Kita harus Belajar Menggabungkan Semuanya Kalau Saudara Belajar Diam Bersama Dengan Rukun Maka Saudara Kan Lihat Saudara Kan Lihat Bagaimana Saudara Dengan Sangat Cepat Yang Namanya Berkat Urapan Kehidupan Itu Diturunkan Dalam Hidup Kita Saudara Masih Banyak Berkat Yang Ajaib Saudara Di Dalam Gunung Sion Apa Yang Tuhan Mau Berikan Mika 4 Ayat Yang Ketujuh Aku Akan Mengubah Bayangin Saudara Yang Babak Elur Menjadi Sebuah Pasukan Elit Jadi Kalau Di Sion Ini Berkata Begini Saya Mempelai Gak Bisa Perang Salah Saudara Ayatnya Berkata Sangat Jelas Aku Akan Membentuk Pasukan Elit Dimana Gunung Sion Saudara Ternyata Saudara Ini Dipanggil Buat Jadi Pasukan Elit Tapi Dikatakan Yang Babak Belur Kenapa Karena Kalau Mau Jadi Pasukan Gak Berani Menderita Gak Berani Dididik Gak Berani Dihajar Gak Bisa Jadi Pasukan Pernah Gak Lihat Rainbow Atau Pasukan Tempur Badannya Mulus Pernah Gak Kalian Pernah Gak Lihat Film Tentara Saudara Kalau Film Tentara Dia Periksa Begitu Saudara Sepatunya Gak Mengkilap Kira 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 Dibilang Begini Oh Sepatumu Gak Mengkilap Begitu Gak Kalau Sepatunya Gak Mengkilap Diapain Gampar Tendang Jadi Saudara Kami Itu Di sebelah Tentara Mahanaim Itu Saudara Adanya Persis Di sebelah Tentara Jadi Kami Lihat Pemandangan Biasa Saudara Baris Tiba Tiba Ada Yang Telat Telat Mungkin Satu Menit Atau Satu Detik Cuma Terlambat Begini Terlambat Itu Sudah Digampar Sudah Push up Seratus Kali Itu Tendara Itu Tendara Itu Pasukan Pasukan Elit Sudara Itu Ini Lahirnya Pasukan Elit Lahirnya Navy Shield Lahirnya Yang disebut Sudara Shield Di Amerika Sudara Hari itu Ada sebuah Pasukan Yang terjebak Sudara Di sebuah Pulau Sudara Dan mereka Berpikir Ini pulau Tidak ada Orang Jepangnya Sudara Jadi mereka Santai Mereka cuma Datang Sudara Dengan Dua Sudara Dengan Dua Bot Dan mereka Berpikir Sudara Itu akan Jadi tempat Peristirahatan Mereka Ternyata Begitu Mereka Mendarat Sudara Mereka Diserbu Sudara Dan mereka Mesti Lari Dan Sisa Sudara Tinggal Empat Orang Habis Semua Temannya Mati Temannya Mati Sudara Dan hari Itu Mereka Berkata Begini Kita Pasti Mati Kita Berempat Mereka Ada 500 Lebih Ternyata Pulau Itu Adalah Pos Adalah Tempat Pelatihan Tentara Jepang Sudara Dan hari Itu Mereka Berkata Kita Pasti Mati Tapi Pilihannya Apa Kita Kita Mati Pelan Pelan Atau Kita Mau Tertangkap Dan Disiksa Atau Kita Mati Dengan Membuat Kerusakan Besar Kita Mati Dengan Membalas Dendam Sebanyak Banyaknya Kita Mati Dengan Terhormat Yang Pasti Kata Satu Orangnya Saya Tidak Mau Ditangkap Saya Tidak Mau Jadi Tahanan Perang Saya Mau Balas Dendam Yang Satu Berkata Sepakat Saya Tidak Mau Jadi Tahanan Perang Saya Mau Balas Semua Kematian Teman Saudara Dan Mereka Mulai Nyusun Saudara Mereka Mencuri Setiap Hari Mencuri Senjata Saudara Dari Tempat Sana Saudara Dan Setelah Mereka Punya Cukup Senjata Mereka Menyusun Strategi Saudara Mereka Ini Enggak Siap Buat Menang Mereka Cuma Siap Saudara Untuk Tidak Ditawan Saudara Dan Mereka Saudara Untuk Balas Dendam Untuk Membuat Pukulan Terbanyak Pukulan Terbesar Saudara Dan Saudara Bisa Bayangkan Kayak Modelnya Rembo Kantongin Granat Sebanyak Banyaknya Saudara Bawa Peluru Sebanyaknya Saudara Pistol Bawa Empat Satu Orang Saudara Dan Kemudian Saudara Masih Lagi Saudara Mereka Bawa Pisau Mereka Bawa Apapun Yang bisa Dibawa Di badannya Dan Mereka Siap Buat Menghancurkan Musuh Dan Mereka Mulai Jalan Saudara Dan Mereka Atur Strategi Dan Mereka Mulai Trembakin Semuanya Guanti Satu Guanti Lagi Yang lain Bawa Empat Tulem Empat Bum Sana Sini Saudara Sampai Tiba-tiba Mereka Sadar Musuhnya Habis Ludes Gak Ada Satupun Bersisa Dan Mereka Berempat Masih Hidup Dan Gak Kena Tembak Satupun Saudara Dan Itulah Yang Kemudian Mereka Tancapkan Bendera Di tempat Itu Sehingga Cerita Mereka Minta Dijemput Dan Sejak Itu Ada Sebuah Pasukan Saudara Yang Dibentuk Dilatih Untuk Tidak Kenal Rasa Takut Tidak Cari Aman Tidak Memilih Saudara Untuk Menyerah Tidak Ada Kata Saudara Bahwa Mereka Mau Ditangkap Ditawat Pilihannya Cuma Satu Menang Menang Atau Membuat Kerusakan Terbesar Yang Pernah Mereka Bisa Buat Saudara Dan Nevisiel Ada Itulah Pasukan Elit Pasukan Elit Tidak Pernah Saudara Dibentuk Dengan Cara Duduk Sudara Pasukan Elit Saudara Bisa Panggil Pak Mindarto Kapan Kapan Kesini Saudara Dia Berkata Pada Waktu Dia Masuk Kota Sus Saudara Dia Harus Jalan Tiga Hari Tiga Malam Tidak Boleh Duduk Tidak Boleh Berhenti Saudara Dia Harus Berdiri Saudara Berjam Jam Saudara Tidak Boleh Duduk Sama Sekali Tanpa Makan Tanpa Minum Saudara Dia Harus Di Udara Paling Panas Saudara Matahari Paling Panas Jalanan Panas Saudara Dia Harus Berbaring Disitu Tidak Bergerak 6 Jam Saudara Dan Untuk Dia Mendapatkan Kopassus Dia Harus Menyebrangi Laut Dia Berkata Ditempeleng Diinjek Biasa Saya Berkata Tuhan Sedang Mau Bangun Pasukan Elit Seberapa Tuhan Boleh Didik Kita Dengan Keras Seberapa Tuhan Berkata Nak Mau Hidup Ini Buat Pukulan Kencang Sama Iblis Hidup Ini Saudara Di Sekolah Kau Belajar Dan Kau Bersaksi Setiap Kau Juara Kemanapun Di depan Banyak Orang Kau Cerita Yesus Seberapa Kau Berani Seperti Pemain Pemain Siapa Bola Waktu Itu Saudara Mereka Tanding Juara Setiap Kali Gol Mereka Buka Bajunya Tulisannya I belong To Jesus Saudara Seberapa Saudara Tahu Pemain Pemain Basket Saudara Setiap Kali Mereka Menang Mereka Teriakan Yohanes 3 Ayat 16 Dan Saudara Tahu Pernah Saudara Dalam Satu Hari Saudara 7 Juta Orang Buka Baca Yohanes 3 Ayat 16 Karena Seorang Pemain Basket Terhebat Teriakan Yohanes 3 Ayat 17 Waktu Dia Menang Ini Orang Orang Yang Membuat Pukulan Hebat Saudara Tahu Yang Namanya Renat Bongke Saudara Dia Jalani Dari Satu Gereja Ke Satu Gereja Saudara Dia Bila Ayo Bersatu Bikin KKR Besar Saudara Dia Kotbah Sehari Empat Jam Di Jalan Jalan Saudara Dan Dia Buat KKR Saudara Tahu Dari Mulai 1000 2000 5000 Sampai 70 Saudara Pernah Sampai 7 Juta Dan Pada Waktu Dia Mati Diitung Saudara Kartu Yang Penulis Berkata Aku Terima Yesus Dan Mengalami Kesembuhan Selama KKR Renat Bongke 78 Juta Keren Buat Saya Keren 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 Bayangkan Kalau Saudara Pulang Ke Surga Dan Saudara Bawa Aku Bawa 78 Juta Orang Terima Yesus Saudara Keren Saudara Mungkin Berkata Bu Saya Businessman Ayo Kerja Seberapa Kau Mau Dilatih Tuhan Seberapa Kau Mau Serius Kerja Sampai Kau Hasilkan Milyar Dan Setiap Kali Saudara Kau Berani Tabur Milyar Sampai Kau Merubah Satu Kota Kau Merubah Satu Negara Saudara Rick Warren Dia Umumkan Saudara Saya Biayai KKR Demi KKR Dan Saya Hidup Dari 5% Karena 95% Saudara Saya Pakai Buat Tuhan Saudara Bill Gintz Saudara Dia Umumkan Dia Bangun Afrika Kota Demi Kota Dan Dia Berkata Saya Hidup Dari 10% 90% Untuk Pembangunan Afrika Kota Demi Kota Kolkid Dia Berkata Saya Hidup Dari 10% 90% Untuk Gereja Panti Aswan Untuk Membangun Tempat Tempat Kumuh Di Amerika Keren Keren Saya Berdoa Dalam Hidup Munya Saudara Selama Hidup Kita Buat Pukulan Besar Buat Iblis Jangan Pernah Biarkan Hidup Biasa Saya Berdoa Saudara Ngerti Ada Sebuah Panggilan Jari Pasukan Elit Saudara Pada Waktu Banjir Buat Saya Keren Keren Saya Senang Lihat Anak Anak Saudara Hari Saudara Ada Seorang Bagian Dapur Ibu Nur Namanya Saudara Ibu Nur Ini Kerjanya Di Dapur Dan Jangan Pikir Dia Orang Miskin Saudara Dia Orang Kaya Anak 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 Kerja Di Jepang Saudara Orang Kaya Saudara Saudara Dia Dari Islam Bertobat Saudara Dan Dia Benar Benar Cinta Tuhan Dia Hidup Hampir Dibilang 24 Jam Di Dapur Ini Orang Keren Banget Saudara Dia Orang Kaya Anak Anak Yang Semua Sudah Jadi Saudara Dan Harusnya Dia Bisa Ongkang Tidur Saudara Santai Dia Ngomong Begini Sama Anak Jangan Pernah Halangi Saya Kerja Jangan Pernah Halangi Saya Melayani Tuhan Saya Sudah Dulu Ngurus Kalian Sampai Kalian Lulus Dan Saya Mau Abdikan Hidup Untuk Tuhan Sudara Jadi Dia 24 Jam Tidur Sudara Di Dapur Sudara Ada Ruangan Kecil Kantor Sekalian Buat Dia Tidur Sudara Dia Kerja Sama Ibu 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 Bagian Luar Dia Bagian Dalam Sudara Jadi Dia Hampir Tidak Pernah Keluar Sudara Dan Tanggal Satu Anak Itu Beli India Tiga Hari Di Rix Kalten Sudara Jangan Bau Daging Terus Saya Minta Mama Tiga Hari Istirahat Di Rix Kalten Spa Pijit Lulur Supaya Wangi Sehat Dan Mama Nanti Siap Lagi Pelayanan Tidak Masalah Tapi Dia bilang Begitu Tiga Hari Tolong Spa Istirahat Sudara Itu Dikasih Spa Dikasih Sudara Tukang Pijit Dikasih Semua Fasilitas Pokoknya Anaknya Minta Dia Tiga Hari Istirahat Sudara Dia itu Barusan Masuk Ke Rix Kalten Sudara Dia baru Buka Baju Masuk Di Spa Sudara Tiba-tiba HP Masuk Kling Bet Kasih Banjir Butuh Dapur Umum 24 Jam Buka Sudara Dia bilang Sama Tukang Spanya Sorry Batal Saya Mesti Balik Tugas Dia Potokin Saya Sudara Lagi Tukangnya Mau Mijet Sudara Dia Potokin Saya Bu Saya Baru Dispah Katanya Sudah Ada Panggilan Sudara Dia Balik Dia bilang Sama Anaknya Vouchernya Tolong Ini Sudar Sudara Masuk Sudara 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 Yang nyanyi Saudara hari itu tanggal 1 Ada pesta keluarga Saudara jadi dia Nyanyi di pesta keluarga Semua keluarga besarnya Kumpul saudara Dan begitu nyanyi Selesai pesta keluarga Saudara bunyi kling Bet kasih banjir Dan dibutuhkan untuk balik Saudara dia umumkan Saudara di keluarganya Saya mau pulang Dan kami banjir Kami sedang libur seharusnya Tetapi saya butuh Siapa yang mau melayani Tuhan Beberapa dari keluarganya Angkat tangan Termasuk mamahnya yang usia 90 tahun Mamahnya berkata Saya Oke semua yang mau Ikut mobil saya Balik Dan kita akan masak Saudara termasuk mamahnya Yang 90 tahun Menempuh banjir 4 jam sampai pet kasih Tinggal di situ Dan setiap hari Saudara bersama Empat keluarganya Bikin nasi sehari Saudara 10 ribu Saudaranya orang umur 90 Bersama penyanyi Saudara disanya ngomong gini Oh Saya bagian nyanyi ya Bagian worship Jadi kalau soal banjir Saya gak perlu ke dapur Tapi namanya pasukan elit Saudara semua libur Semua pesta selesai Dan semua masuk Untuk menyelesaikan Saudara hari itu Ada begitu banyak Saudara yang jadi Yang evakuasi Saudara bunike langsung 24 jam ngurus evakuasi Saudara dia di tengah banjir Saudara ya dia urusannya sama apa Tentara-tentara Saudara begitu dengar banjir Dia langsung hubungi tentara Dia megang 4 perahu karet Yang punya motor itu Duduk-duduk-duduk Dan dia yang ngatur semuanya Saudara begitu aplikasi Saudara Kesya Mantu saya Karena memang sekolahnya bagian gadget kan Bagian itu Walaupun di Malang Dia langsung bikin aplikasi Jadi saudara dia sebar Semua orang tinggal mencet Saudara send lokasi Send nomor kebutuhannya apa Air gratis Air bersih Atau makanan Atau evakuasi Saudara dan itu langsung disebar Jadi kami langsung saudara Tahu di tempat ini Butuh evakuasi Ada dua nenek Ada dua ibu hamil Ada begini Ada begini Ada begini Semua Saudara dan mereka gak tidur Saudara Mereka 24 jam Semua standby Saudara Dan buat saya Itu pasukan elit Keren Saudara Saya berdoa Saya tidak tahu Apa yang di depan akan terjadi Tetapi Tuhan Tuhan jelas bilang Tuhan membutuhkan Saudara Jadi pasukan elit Tahun ini Tuhan berkata Stop nak Jangan pusing dengan dirimu Terlalu banyak Mari jadi pasukan elitku Pada saat saudara Mulai jadi pasukan elit Saudara Saudara kan lihat Tuhan gak berhenti Saudara Saudara memberkati Saudara Tuhan gak berhenti Melimpai Saudara Mari jadi pasukan elit Jadi pasukan elit Dan Tuhan akan bawa Saudara terus Mari kita lihat Yang keempat Saudara Gunung Sion Adalah tempat Didikan Tempat Tuhan Mengajar Saudara Yesaya Ayat 2 ayat 3 Dari Sion Akan keluar Pengajaran Dan firman Tuhan Saudara dikatakan Begini saudara He will show us The way he works Saudara Ia akan menunjukkan Bagaimana Ia bekerja Sehingga kita ini Dapat hidup Seperti tujuan kita Diciptakan Saudara Ada banyak orang Yang gak pernah tahu Untuk apa sih Dia diciptakan Mereka berpikir Bahwa mereka diciptakan Untuk makan Minum Kawin Saudara Setelah kawin Punya anak Selesai Enggak Saudara Kita ini diciptakan Dengan sebuah tujuan Yang sangat aja Setiap detail Dalam hidup Saudara Mulai dari Angka Mulai dari Nama Mulai Saudara Dari Saudara ya Yang saudara Enggak pernah pikirkan Terjadi Dalam hidupmu Itu diracut Seti Sangat detail Untuk sebuah Rencana Saudara Kalau saya mungkin Saudara sudah Biasa Tapi coba Saudara bayangkan Nih Saya potong aja Saudara Ibu Ruth itu Abis saya Saudara Dia Seorang anak Yang dikandung Oleh seorang Ibu Yang ngerti Artinya Pengabdian Saudara Papanya Mabok Setiap hari Papanya Kasar Papanya Saudara Sangat Jahat Tapi Mamanya Enggak pernah Satu kalipun Minta cerai Enggak pernah Satu kalipun Marah Mamanya Terus Membesarkan Anaknya Dengan Cara Jualan Saudara Send Demi send Di pasar Nah Saudara Dia Cerita Singkat cerita Saudara Kenal saya Belajar Tentang Pengabdian Kenapa Dia Mengerti Karena Dia Dikandung Oleh Ibu Yang Mengabdi Dan pada Waktu itu Saudara Ini Cuma Contoh Kecil Saudara Pada Waktu itu Kami Undi Saudara Untuk Pergi Ke Desa Saudara Dan Dia Ambil Satu Undian Dapatlah Dia Undian Saudara Sebuah Desa Di Sulawesi Saudara Jadi Dia Siapkan Semua Dan Dia Pergi Kesana Sebuah Desa Di Tengah Hutan Di Sulawesi Saudara Dan Pada Waktu Dia Datang Pada Waktu Dia Kotbah Saudara Orang Tanya Namanya Siapa Perkenalkan Dia Bilang Nama Saya Saudara Mereka Nangis Saudara Dan Mereka Cerita Saudara Desa Itu Ternyata Dulunya Sama Sekali Bukan Kristen Desa Saudara Yang Sama Sekali Saudara Jahat Bahkan Makan Orang Animismo Dan Ada Seorang Perempuan Saudara Namanya Ruth Dari Belanda Saudara Masuk Kesitu Mengabdikan Diri Ke Mereka Selama Tujuh Tahun Sampai Penduduk Itu Rata-rata Berubah Jadi Kristen Dan Orang Ini Ajari Mereka Bangun Batak Demi Batak Bikin Batak Saudara Dibakar Sampai Mereka Punya Gereja Di Tengah Hutan Setelah Tujuh Tahun Dia Ditarik Pulang Karena Sudah Tua Ditarik Pulang Dan Singkat Cerita Dia Meninggal Saudara Di Belanda Saudara 20 Tahun Saudara Tempat Itu Desa Itu Tidak Pernah Kedatangan Satupun Pendeta Tidak Pernah Kedatangan Satupun Nama Tuhan Tidak Pernah Dengar Musik Lagi Saudara Mereka Cuma Bisa Melanjutkan Apa Yang Ibu Ruth Saudara Dulu Pernah Dan Setelah 20 Tahun Apa Saudara Pikir Kebetulan Saudara Ada Yang Namanya Sama Saudara Ibu Ruth Saudara Datang Lagi Kesitu Mengabarkan Injil Kotbah Bikin KKR Tuhan Mau bilang Tidak Ada Satupun Dari Hidup Kita Yang Kebetulan Tuhan Susun Dengan Tepat Saudara Saya Melihat Makin Hari Makin Kagum Apalagi Kalau Saya Saudara Kalau Saya Cerita Tentang Hidup Saya Berkata Gini Tuhan Bagaimana Begitu Detail Begitu Detail Saudara Sampai Saking Detailnya Saudara Saya Sampai Begini Wow Banyak Cerita Hidup Saya Yang Saudara Sudah Tahu Saudara Mahanaim Itu Dikasih Nama Bunani Bayangin Dapat Dari Tuhan Sebenarnya Artinya Kemah Tentara Artinya Juga Kemah Para Bintang Saudara Dan pada Waktu Itu Tuhan Jelas Bicara Sama Saya Warnamu Merah Saudara Dan Sekian Lama Ini Cuma Salah Satu Yang Mengagumkan Yang Wow Saudara Di Atas Sana Ada Banyak Galaksi Banyak Bintang Ada Yang Namanya Supernova Supernova Adalah Salah Satu Bintang Yang Kuedek Saudara Saudara Dan Bintang Itu Ada Tiga Warna Kalau Nanti Saudara Kapan Kapan Pelajari Saudara Bintang Itu Ada Yang Warnanya Merah Ada Yang Warnanya Ungu Dan Ada Yang Warnanya Emas Saudara Yang Lain Tapi Ada Misalnya Gini Emas Kebiruan Ada Saudara Tetapi Saudara Warna Dasar Yang Paling Nyolok Itu Tiga Ini Saudara Saudara Dan Kemudian Yang Ajaib Saudara Disana Di Luar Bumi Ini Ada Supernova Namanya Iin Dan Warnanya Merah Bagaimana Mungkin Saudara Sebegitu Detail Saya Bisa Cerita Lagi Yang Lain Sangat Banyak Sangat Banyak Setiap Kali Saya Cuma Setiap Kali Saya Dibukakan Sesuatu Saya Cuma Berkata Gini Wow Bagaimana Mungkin Engkau Menetapkan Sangat Sangat Dasyat Nah Itulah Karena Itu Saudara Ayatnya Tadi Berkata Aku Ini Menunjukkan Kepadamu Tujuan Hidupmu Yang Sebenarnya Setiap Alang Punya Tujuan Yang Sebenarnya Dan Tuhan Belum Selesai Dengan Saudara Waktu Tuhan Panggil Saya Tuhan Berkata Nak Aku Tidak Pernah Suruh Engkau Untuk Sekedar Jadi Ibu Rumah Tangga Aku Panggil Engkau Untuk Jadi Pemimpin Jadi Bintang Jadi Pembawa Keputusan 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 Tuhan Di Bangsa Sudara Mungkin Tuhan Ciptakan Sofi Seperti Namanya Yang Penuh Hikmat Saya Engkau Tapi Tuhan Mungkin Berkata Aku Mau Berikan Kepadamu Hikmat Untuk Ekonomi Mungkin Tuhan Berkata Aku Mau Jadikan Kau Penyembah Terbaik Sepanjang Abad Sudara Kita Engkau Pernah Jangan Berpikir Hidupmu Sekarang Ini Sudah Memang Harus Begini Tuhan Punya Yang Jauh Lebih Dasyat Tuhan Punya Yang Jauh Lebih Besar Tuhan Punya Yang Membuat Saudara Berkata Gini Wow So big So great So wonderful Dan Saya Berdoa Saudara Tahun Ini Jangan Biarkan Hidupmu Biasa Biasa Mulai Nanya Mulai Tanya Bilang Tuhan Tujuan Mu Itu Apa Karena Ayatnya Berkata Dari Sion Akan Keluar Pengajaran Saudara Kan Mengajar Tapi Bukan Cuma Mengajar Dia Berkata Dia Menunjukkan Bagaimana Pekerja Saudara Dia Enggak Tunjukkan Bagaimana Saudara Tidur Istirahat Tenang Bagaimana Bekerja Jadi kita Tahun ini Akan kerja Keras Amin Mulai dari Anak-anak Sampai Orang Dewasa Engkau Punya Kerjaan Bagaimana Bekerja Dan Sehingga Kita Hidup Sesuai Dengan Tujuan Kita Diciptakan Saya Berdoa Tidak Ada Satupun Yang Tidak Mencapai Destiny Jangan Sampai Saudara Anggaplah Contoh Gampang Saudara Diciptakan Sebagai Lemari Es Dan Karena Orang Di Desa Tidak Tahu Itu Lemari Es Maka Dia Pakai Buat Lemari Lemari Pakaian Nah Ini Tidak Nyampe Namanya Bisa Ngerti Saudara Diciptakan Jadi Komputer Canggi Tapi Karena Saudara Gak Ngerti Saudara Jadi Mesin Ketik Cetek 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 Ini Gak Nyampe Namanya Dan Saudara Semua Diciptakan Dengan Suatu Tujuan Yang Ajaib Dan Mulai Berkata Tuhan Tunjukin Aku Supaya Aku Berfungsi Saudara Dikatakan Mika 4 E 2 Ia Mengajar Kita Tentang Jalan Jalannya Saudara Dia Mengajar Kita Bagaimana Kita Harus Hidup Dan Kita Akan Mengetahui Bagaimana Hidup Dengan Cara Tuhan Sebab Dari Sion Sekali Lagi Akan Keluar Pengajaran Saudara Kalau Tadi Cara Kerja Sekarang Cara Hidup Saudara Ada Banyak Orang Berpikir Dia Hidup Ya Seperti Dia Suka Nonton TV Saudara Ya Jalan Jalan Sebagaimana Dia Suka Saya Masih Ingat Pada Waktu Tuhan Break Hidup Saya Saudara Hari Itu Saudara Saya Berumur 9 Tahun Saudara Dan Saya Hobi Banget Nonton Film Silat Saudara Dulu Ada Film Film Silat Seri Jadi Kalau Sekarang Korea Kalau Dulu Film Silat Saudara Hongkong Saudara Itu Ada To Liyong To Ada Kweceng Pokoknya Yang Begitu Begitulah Saudara Itu Saudara Aku Pakai Video Videonya Dulu Setebel Begini Saudara Kalau Zaman Sekarang Gak Ada Yang Model Begitu Zaman Dulu Setebel Begini Saya Bisa Sekali Pinjem Itu Setumbuk Begini Saudara Saya Hobi Saudara Yang Namanya Baca Buku Agatha Christy Menurut Saya Anak Zaman Sekarang Sudah Gak Tahu Agatha Christy Saudara Itu Novel Setebel Begini Cerita Tentang Cinta Cinta Saudara Saudara Saya Juga Hobi Yang Namanya Komik Jadi Komik Superman Batman Saudara Itu Semua Saya Lalap Saudara H.C. Anderson Yang Namanya Beauty And The Beast Itu Semua Makanan Saya Saudara Dan Saya Sampai Punya Satu Lemari Isinya Semua Buku Itu Saya Umur Sembilan Tahun Tiba-tiba Tuhan Berik Itu Tuhan Bilang Begini Itu Semua Sampah Dan Aku Tidak Pernah Panggil Engkau Untuk Habiskan Hidupmu Untuk Nonton Itu Saya Kaget Dari Itu Dan Saya Bilang Tuhan Engkau Mau Apa Itulah Pertama Kalinya Tuhan Bilang Sama Saya Di Belakang Rumahmu Banyak Anak Miskin Datangi Satu Persatu Bawa Ke Rumahmu Ajari Mereka Baca Nulis Dan Semua Pelajaran Ajari Mereka Kenal Aku Saudara Itulah Rumah Singgah Kalau dulu Namanya Saya kasih Nama Sekolah Sabtu Sekolah Ceria Saya Mulai Tumur Sembilan Tahun Saudara Dan itu Sampai Sekarang Masih ada Di Gatsu Yang Mimpin Saudara Dulu Di Gatsu Kemudian Pindah Di Windu Sekarang Yang Mimpin Wiryadi Saudara Saudara Dan itu Terus Sampai Hari Itulah Cikal Bakal Rumah Singgah Yang Kemudian Cari Puluhan Sekarang Sudah Tahu Rumah Singgah Di Seluruh Indonesia Ada Seribu Lebih Dan itu Tidak Pernah Dimulai Saudara Waktu Saya Dewasa Dimulai Saya Sembilan Tahun Dan Tuhan Berkata Kamu Tidak Pernah Dipanggil Buat Duduk Dan Nonton Sampah Seperti Itu Walaupun Kalau Sudah Tanya Hari Ini Saya Tetap Menyukai Sampah Tetap Gawatnya Itu Saya Tetap Menyukai Kueceng Saudara Kalau Tiba-tiba Muncul Di TV Saya Seru Juga Walaupun Saya Berpikir Kenapa Masih Suka Menyintai Sampah Tapi Saya Tahu Itu Bukan Yang Harusnya Saya Hidup Saya Bersyukur Saya Hidup Seperti Sekarang Dan Saya Berharap Setiap Kalian Tahun Ini Tanya Bagaimana Cara Kerja Bagaimana Cara Hidup Itu Akan Membuat Hidupmu Berbeda Karena Ayatnya Berkata Dari Mana Sion Harus Muncul Pengajaran Saya Berdoa Tidak Ada Satupun Yang Biasa Biasa Saudara Karena Itulah Saudara Saya Dari Kecil Saya Bilang Sama Steven Nama Joshua Saudara Buat Saya Keren Keren Saudara Saya Paksa Mereka Melayani Dari Umur Saudara Empat Tahun Lima Tahun Saudara Dan Hari Ini Saudara Kalau Saya Lihat Generasi Rock Yang Muda Wah Keren Saudara Di Sekolah Mereka Juara Pulang Sekolah Saudara Ya Saudara Langsung Ada Yang Nginjil Ada Yang Latihan Musik Ada Saudara Yang Bagiannya Pembukuan Ada Yang Nulis Buku Ada Yang Masuk Dapur Ada Saudara Yang Bagian Saudara Dekor Saudara Masih Kecil Kemarin Pada Waktu Banjir Wah Buat Saya Keren Saudara Satu Anak Bayangin Saudara Satu Anak Perempuan Umur 12 Tahun Saudara Pada Waktu Banjir Dia Dapat Bagian 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 Kasur Buat 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 Mereka Saudara Saudara Kena Banjir Saudara Satu Anak Umur 12 Tahun Pakai Ojek Pakai Grab Pakai Grab Saudara Saudara Go Apa itu Namanya Go Yang Yang Model Box Itu Apa Dia Atur Sendiri Saudara Umur 12 Kami Nanya Gini Kamu Bisa Bagi Berapa Dia Bila Menurut Itungan Saya Umur 12 Tahun Dia Bila Menurut Itungan Saya Saya Mesti Bagi Kelima Lokasi Jadi Saya Atur Dia Bila Saya Bisa Bagikan Dalam Satu Hari 500 Kasur Saya Bila Kamu Bisa Kerjain Sendiri Bisa Saudara Satu Anak Perempuan Umur 12 Tahun Saudara Dalam Satu Hari Dia Pakai Itu Go Box Saudara Bagi 500 Kasur Di Lima Lokasi Mondar Mandir Atur Bagi Kotbah Sebentar Bawa Lagi Pergi Lagi Saudara Dan dia Selesai Dia mulai Pulang Sekolah Saudara Waktu itu Kan Sekolah Masih Mulai Jadi Cuma Selesai Jam 11 Mulai Jadi Jam 11 Dia Selesai Jam 10 Malam Saudara Dan Anak Ini Dengan Bangga Bilang Sama Mamah Bilang Sama Kami Semua Dan 500 Kasur Terbagi Semua Kami semua Bilang Ini Keren Saudara Dikasih Teman Bilang Tidak Usah Teman Teman Biar Ngerjain Yang lain Saya Bisa Handle Sendirian Ini Keren Sudah Tidak Tidak Bahwa Engkau Hidup Nonton Sudara Engkau Hidup Main Game Tidak Jaman Saya Berdoa Setiap Kita Kita Tahu Tugas Kita Karena Dari Sion Akan Muncul Pengajaran Sudara Kita Teruskan Sudara Dikatakan Dari Gunung Sion Tuhan juga akan melantik raja-raja Saudara Tuhan berkata aku tidak mau kalian biasa Aku mau kalian terus naik-naik Sampai level raja-raja Sampai menguasai saudara Mungkin saudara Dini minta untuk menguasai saudara yang matematika Saya barusan dengar Saudara-saudara anaknya Pak Yohan Saudara menguasai juara saudara matematika Saudara juga juara spelling Itu memang harus seperti itulah yang namanya raja-raja Saudara saya berdoa saudara Setiap kita ada yang menguasai mungkin di soal lagu Saudara tahukah saudara kan Satu orang dari Sion juara di internasional lagu Betul? Saudara ini tanda Engkau raja Tapi bukan berarti jalannya mulus Bukan berarti saudara dia tidak dihina Bukan berarti dia tidak direndahkan Tapi seorang raja dari Sion Tanda Rambut Saudara kan mencapai puncak Setiap orang punya puncak berbeda Yang Tuhan akan sediakan buat saudara Mari tanya Saudara next dikatakan Dari gunung Sion tempat Tuhan mengaum Mendeklarasikan Saudara ini ayatnya Dari Sion Tuhan mengaum dari Sion Saudara pada waktu Ibu Nani berkata Tahun depan akan ada banyak virus Saya tahu dari Sion Dari Sion Tuhan mengaum Tapi persoalannya Tuhan Tidak cuma mengaum Tentang sesuatu yang negatif Tapi Tuhan juga berkata Masa yang baru Masa keajaiban Masa sign and wonder Masa lawatan Saudara harusnya itu keluar sangat keras Dari Sion Dari Sion Saya menunggu Saudara gemah Auman Kemuliaan Akan ngalir Dari Sion Saudara siapkan sesuatu Saudara kanak Kalau saudara tahu Saudara pada waktu Pencurahan roh kudus Hari itu saudara Kita buat di tempat ini Saya lupa berapa tahun yang lalu Saudara dan hari itu Acara dimulai Harusnya jam 8 pagi Dan itu adalah fenomena Yang baru kali itu Saudara tidak tahu apa yang terjadi Saudara jam 12 malam Orang sudah nyerbu tempat ini Masih ingat saudara? Itu lapar dan haus Yang seperti itu Tidak pernah lagi muncul Sebenarnya Sebenarnya Itu adalah awal Sebuah gelombang lapar dan haus Yang akan tiba-tiba Menyerbu seluruh Indonesia Tapi sayang Hari itu berhenti Hari itu berhenti Sudara dan saya merasakan Tetap jantung Tuhan Yang berkata tahun ini Kalau saudara dan saya Menginginkannya Akan kembali 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 Dan tidak menjadi Satu kali gelombang Tapi itu akan jadi Gelombang yang makin besar Makin besar Makin besar Sampai tsunami lawatan Akan terjadi Atas seluruh Indonesia Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi Kalau saudara tidak mengandung Dan menginginkannya Mulai dari sekarang Mulai dari sekarang Saya berdoa Saudara menginginkan itu Itu mahal Saudara Itu tidak murah Itu mahal Saudara itu ditangisi oleh Maria Eter Bertahun-tahun Itu dibayar Saudara Oleh Catherine Kulman Bertahun-tahun Itu dibayar oleh Renat Bongke Itu dibayar Saudara Oleh yang namanya Saudara Evan Robert Dengan nangis Berjam-jam Setiap hari Itu dibayar Dibayar mahal Dibayar mahal Dan itu pernah terjadi Di sini Tapi kita tidak menghargainya Itu berhenti Dan tidak pernah muncul lagi Menjadi sebuah pertanyaan Seberapa kita menghargai Sampai itu bisa kembali lagi Dan menjadi sebuah Gelombang besar Seperti di Nigeria Seperti Saudara Di Asus Asrin Seperti Pensacola Dan akan menyambar Seluruh Indonesia Mari kita berdoa Nyatakanlah lagi Sebelum kita nyanyikan lagu itu Saya mau pasang video Anak Cirebon itu Saya mau Supaya Saudara ngerti Karena di hati saya Tuhan sangat ingin Untuk membangunkan Saudara Saya minta videonya dipasang Namun suaranya Cirebon Audie Iya om Kamu pernah makan es batu Es batu yang keras Gimana rasanya Sakit Sakit Keras gak Iya keras Keras ya Kaku gak Kaku Lino gak Apa sih Lino ya Lino dan kaku ya Jadi Kalau kamu merasakan makan es batu yang keras Yang kaku Yang dingin Yang lino Itu sama perasaan saya Waktu saya mendengar suara kamu Seperti itu Kaku lino Keras Ngilunya ngilu enak Bagus Apa gimana tuh Mengikur Walaupun kamu berusaha Untuk mencairkan Dengan gaya kamu Apalagi gaya kamu Juga terlalu kaku Apalagi gaya kamu Juga terlalu kaku Oh All the stars we steal from night sky Will never be enough Will never be enough Never be enough Never be enough Never be enough Oh 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 Saudara mungkin buat saudara ini sebuah hal yang biasa Saya tadi bilang, Sion adalah rambu dan jalan Saudara anak ini pernah maju Dan saudara semua orang menertawakan Saudara bahkan dikatakan jelek, kaku, seperti es Saudara dia berhenti Tapi dia terus belajar Dia terus menginginkan Dan kemudian pada waktu dia mulai siap Dia ambil pertandingan bukan lagi di Indonesia Tapi pertandingannya level internasional Dan dia bukan cuma sekali juara Dia juara Saudara di banyak Banyak Dia memukau Saudara dan yang aneh Kalau saudara perhatikan dia nyanyi satu lagu Dan itu menjadi lagu andalan Saudara lagunya berkata never enough Saya mau berkata Saya tidak tahu saudara bisa melihat Sebagai tanda atau tidak Tuhan berkata kau pernah nak melihat Di mana aku curahkan rohku Aku curahkan lapar dan haus Sampai orang antre Dari jam 12 malam Tapi hari itu kau gagal Mungkin akan karena terlalu kaku Karena belum dewasa Tapi bisakah engkau latihan Bisakah engkau sangat menginginkan Bisakah engkau menjadi lebih dewasa Bisakah engkau sungguh-sungguh ke next level Dan Tuhan berkata Aku akan bawa engkau Bukan hanya untuk jadi berkati Indonesia Engkau akan bawa sebuah fenomena Dimana lapar dan haus Di level dunia Orang akan dengar Orang akan datang Orang akan berkata Kami butuh yang baru Never enough Kami tidak cukup dengan kekristalan yang seperti ini Kami tidak cukup dengan sekedar Yang namanya kebaktian seperti ini Kami tidak cukup Yang namanya sekedar dingur rapi Never enough Kami lapar dan haus Terima kasih Dan kami akan mencerit dan mencerit Kalau Tuhan tawarkan Maukah itu Mulai dari sini Karena ayatnya berkata Di gunung Sion Di gunung Sion Sudara saya akan kasih satu puncak Di dalam PPT saya yang terakhir Masmur 106 ad 16 Sebab Tuhan membangun Sion Dan menampakkan kemuliaannya Bahkan Masmur 50 E2 Dari Sion Puncak keindahan Puncak kesempurnaan Sudara Tuhan Sudara Tuhan berkata Aku tidak pengen ada tempat lain Aku pengen puncak keindahan Puncak kesempurnaan Puncak kemuliaan Ada di gunung Sion Aku pengen Aku pengen Nomor 6 Nomor 6 Sudara sekali lagi Sekali lagi Nomor 6 Ini nomor 4 Tolong nomor 6 Sudara sekali lagi Itu tidak bisa terjadi Itu destiny yang ditawarkan Tapi kalau sudara berkata Enough Tuhan Cukup kebaktian seperti ini Cukup pelayanan seperti ini Cukup Tuhan Bukankah sudah ada serbuk emas Ataukah sudara bisa berkata Tuhan Ini destiny ku Sebab Tuhan sudah membangun Sion Dan menampakkan kemuliaan Dari Sion Puncak keindahan Puncak kesempurnaan Puncak dimana Allah bersinar Bisakah sudara mencerit Neva Dina Neva Dina Tuhan Gak cukup Aku mau engkau lebih Aku mau kenal engkau lebih Aku mau lihat engkau lebih Aku mau lihat Tarakan engkau lebih Nyatakan lagi Nyatakan lagi Nyatakan lebih dari dahulu Terima kasih telah mencukup kemuliaan Tuhan 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 Yang acah Yang acah Yang acah Sehingga Itu nyata Itu nyata Itu nyata Ya tak kena Sekarang Di antara kami Di antara kami Nyatakanlah sekarang Nyatakanlah sekarang Oh, nyatakan Bapak Nyatakanlah sekarang Kalau kau mau sion Kalau kau hindus sion Kalau kau mendekatan Disionlah puncak keajaiban Puncak kebenaran Nyatakanlah sekarang Taruh itu dalam kami Taruh kelaparan dan kehausan Ini doaku Tidakkanlah sekarang Juhan Nyatakanlah Bapak Perbuatanku Sudah pancari Ini kepancar Tentu adalah Tidak agak itu Tidak langsung Tidak kowe Amin, kini Tuhan-Mu Nyatakan, nyatakanlah sana Kami tahu hati-Mu Tuhan Engkau menyintai tempat ini lebih Tuhan Engkau menginginkan kami jadi Sion Ampuni kami yang tidak pernah mengerti betapa engkau ingin menunjukkan keindahan Betapa engkau ingin bawa kami ke puncak Amin, berdoa malam ini, kau taruh beban itu Engkau taruh, Ima Engkau taruh Sehingga kau bisa bersaut-sautan Ada orang-orang yang berkata, Dewa, 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 Rinau Nyatakan lagi Nyatakan lagi Tuhan Mari, Bapak Mari, Bapak Biar dari Sion keluar pengajaran Pertama, Bapak Berdoa, Bapak Berdoa, Bapak Jaring Sion keluar pengajaran Ternyata, diajakkanlah segala, diajakkanlah kami. Mari saudara, siapa yang meresponi akan panggilan Tuhan maju ke depan. Siapa yang ingin dan merindukan, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Maju ke depan, responi yang panggilan Tuhan saat ini. Siaran terapakaya, siapa yang merindukan, akan terjadi lawatan secara pribadi maupun di tempat ini. Mari saudara, tanggapi akan panggilan Tuhan. Ternyata, diajakkanlah segala, diajakkanlah segala, diajakkanlah kami. Tuhan bangkitkan akan kerinduan kami. Bangkitkan kerinduan kami seperti kerinduan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sedangkan kau sudah mengatakan, bahwa tahun ini tempat ini harus ditingkatkan. Bapak dalam pelayanan kami, dalam pengikutan kami, kami mau meresponi akan verman-Mu Tuhan. Tidak sia-sia engkau menempatkan kami di Sion. Dan engkau katakan, kami akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Engkau akan membawa kami menjadi pahlawan-pahlawan. Engkau akan membawa kota ini menjadi kota yang benar-benar ternama dan terhormat. Karena dari kota ini, dari Sion ini, akan keluar pengajaran. Dari Sion, akan keluar bintang-bintang dan pahlawan-pahlawan. Bagaimana mengatakan, kami akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Makikan kami, bangunkan kami dari tidur, bangunkan kami daripada segala kemalasan, daripada santai-santai, daripada berputar-putar di dalam keinginan kami sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, kami putuskan semua roh kemalasan, dalam nama Tuhan Yesus, semua roh kemalasan, semua roh santai-santai, dalam nama Tuhan Yesus, semua roh yang tidak merespon, semua roh-roh yang santai, yang ingin nyaman, dalam nama Tuhan Yesus, semua kenyamanan dipatahkan, semua yang menginginkan perkara-perkara untuk kepentingan pribadi, dipatahkan, dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, respon yang luar biasa, turun atas kami, dalam nama Tuhan Yesus, semua meresponi, semua mau dibatikan, di dalam nama Tuhan Yesus, balik, kembali, 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 kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pelayanan, dalam meresponi rencana Tuhan, kembali. Kembali 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 kemb Jemaah anak-anakmu Jemaah anak-anakmu Jemaah Tuhan Jemaah 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 anak-anakmu Sampai mereka ini Menyadari 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 Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Rohmu bekerja Rohmu bekerja Rohmu bekerja Bertobakan terjadi Bertobakan terjadi Bertobakan terjadi Respon terjadi Bertobakan terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Semua Dalam nama Tuhan Yesus Respon terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Respon terjadi Bangkit 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 Bangun Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Bangun 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 Bangun, 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 bangun Bangkit, bangkit, bangkit Bangkit, bangkit Ya Tuhan kami percaya Inilah awal daripada semua kebangkitan Untuk akan terjadi perkara yang ajaib Kami percaya Tuhan Rencanamu Pasti jadi Karena kami merespon akan vermanmu Pada malam hari ini Terima kasih buat teguranmu Terima kasih Tuhan Untuk kuasa roh kudus Yang bekerja pada malam hari ini Kami percaya Tuhan Ini awal daripada tahun ini Pada awal pertama bulan ini Kami melakukan respon yang luar biasa Di dalam nama Tuhan Yesus Jadi 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 Terima kasih